Kembali lagi di video tentang nama-nama binatang laut. Ini adalah hiu martil. Bentuk kepalanya yang seperti martil, menyebabkan hiu ini mampu berbelok dengan benar. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Ini adalah ikan Napoleon. Ikan Napoleon ditemukan di Terumbu Karang, terutama di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Ini adalah anglerfish. Habitat anglerfish berada di kedalaman 900 meter atau lebih. Ini adalah paus sperma. Paus sperma mempunyai 20-26 pasang gigi kerucut pada rahang bawah mereka. Ini adalah paus orca. Paus orca adalah mamalia laut yang terkenal sebagai predator terkuat di lautan. Ini adalah naga laut berdaun. Naga laut berdaun hanya memakan plankton dan krustasea kecil. Ini adalah ikan tuna. Tubuh ikan tuna berbentuk cerutu menyerupai torpedo, serta tertutup oleh sisik-sisik kecil. Ini adalah belut morai. Habitat belut morai dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Ini adalah ikan kodok. Ikan kodok dapat ditemui hampir di seluruh samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ini adalah ikan sebelah. Ikan sebelah adalah ikan demersal, dan ditemukan di dasar samudera di seluruh dunia. Ini adalah ikan moris. Ikan moris merupakan penghuni terumbu karang dan laguna, yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ini adalah hiu harimau. Makanan hiu ini biasanya ikan, singa laut, burung, hiu kecil, cumi-cumi dan penyu. Ini adalah paus bungkus. Hewan ini memiliki kebiasaan bermigrasi untuk mencari makan dan berkembang biak. Ini adalah hiu zebra. Habitat hiu zebra ini berada di kedalaman hingga 60 meter. Ini adalah ortoceras. Ortoceras adalah cepalopoda bercangkang lurus, yang telah punah dan hidup jutaan tahun yang lalu. Ini adalah bintang laut. Bentuk tubuh hewan ini seperti bintang, dan hidup di habitat pesisir pantai. Ini adalah ikan batu. Ikan batu adalah jenis hewan yang paling beracun di dunia, ia punya racun yang jadi senjata di bagian siripnya. Ini adalah ikan pasifik sauri. Ikan ini biasanya dikonsumsi di musim bugur, karena itulah ikan ini dikenal sebagai ikan musim bugur. Ini adalah ikan gluteng. Gluteng tinggal di lautan dangkal yang dekat dengan terumbu karang, karena disanalah makanannya berada. Ini adalah hiu hantu. Hiu hantu biasanya berkembang dan menghuni kedalaman mendekati 2000 meter. Ini adalah penyu. Penyu bernapas dengan paru-paru, sehingga harus menahan napas ketika menyelam dalam air. Ini adalah ikan gurnart merah. Gurnart merah adalah ikan dasar laut, yang memiliki mata dan kepala yang besar. Ini adalah ikan kepe garis 8. Walaupun namanya kepe garis 8, sebenarnya pada sisi garis ikan ini hanya ada 7. Ini adalah, orange-faced butterfly fish. Ikan ini biasanya ditemukan di terumbu karang, arah laut, dan laguna. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki tubuh yang panjang dan tampak membentang bila dibandingkan dengan tubuh paus lain. Ini adalah, anjing laut. Anjing laut kebanyakan hidup di laut kutub utara yang dingin, atau di tepian kutub selatan. Ini adalah penyu belimbing. Penyu belimbing merupakan jenis penyu terbesar yang dapat tumbuh sampai panjang 2,75 meter. Ini adalah paus bertanduk. Paus bertanduk merupakan spesies paus yang hidup di lautan dengan es di sekitarnya. Ini adalah video selanjutnya. Apa �api? Italian. Ini adalah肥 Hai banget yakin. Al-Tamam. Baiklah, Taiwan itu talibu kekuh, lalu di uk tayang akan datang video kekuh. Tanipas meni militya berikan Dan itu tepat berikan zapas adicmp Saya om 35 euro. Terima kasih telah menonton!